selamat pagi selamat pagi teman-teman apa kabar hari ini topik kita membahas tentang leadership bagaimana anda bisa direspek menjadi seorang leader mengapa menjadi leader itu tidak mudah menjadi leader tidak mudah karena nomor 1 sebagai seorang leader anda tidak bisa memaksa orang untuk merespek kita tidak bisa karena saya dapat jabatan mentang-mentang saya punya kuasa lalu kemudian anda bilang hei kamu harus respek sama saya tidak bisa atau ada yang bilang gini wah karena saya punya kemampuan untuk memecat kamu kamu harus respek saya dulu saya pernah punya kejadian bukan di perusahaan saya tetapi saya lagi berkunjung ke perusahaan orang lain ke sebuah sebuah perusahaan pabrik oke saya saat saya berkunjung ke sebuah pabrik jadi ruangan meeting ini jadi ruangan meeting ini kaca nih ceritanya nih ceritanya kaca lalu kemudian ada kepala pabrik yang datang kuculuk 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 ngegebrak meja salah satu staff dia bilang gini dia teriaknya begini kamu gak tahu saya siapa ya gitu kan saya bisa pecat kamu saya bisa bikin kamu menderita saya bisa bikin kamu tidak bisa naik gaji tahun ini kamu gak tahu saya siapa oh gitu kan staffnya diam perempuan lagi staffnya dan gak bisa ngomong apa-apa lalu saya bilang apakah karena seorang memiliki jabatan berarti dia otomatis harus di respect ternyata tidak makanya menjadi leader itu tidak mudah hari ini saya akan memberikan anda 3 hal yang bisa membuat anda di respect oleh anak buah anda tolong dibuat catatannya yang pertama adalah kebiasaan kebiasaan ini membuat kita bisa di respect atau bisa tidak di respect oleh anak buah ada yang bilang bahwa leadership itu bukan satu kunci besar tetapi ratusan kebiasaan kecil yang namanya leadership disebut leadership karena anda melakukan ratusan kebiasaan baik yang membuat orang hormat dan respect kepada kita contohnya ya coba anda ingat semua orang yang anda respect semua orang yang anda respect orang tua atau guru atau mungkin ada siapapun yang anda rasa anda respect oke atau komen anda siapa dari mana anda siapa dari mana lalu kemudian anda komen di komen siapa yang paling anda respect dalam hidup anda siapa yang paling anda respect dalam hidup anda yuk komen dong silahkan di komen di komen anda dari mana anda komen juga anda respect siapa dalam kehidupan anda sapa dulu kawan-kawan yang ada di sini silahkan biar asik kita biar bisa interaktif bisa jelas kita mau bahas apa hari ini jadi hari ini bahas tentang leadership ada 3 trik yang akan saya share kepada teman-teman oke tapi sebelumnya saya mau tahu dulu dong anda dari mana dan kalau anda memiliki respect terhadap seseorang siapa yang anda respect apakah orang tua apakah leader apakah anda respect presiden apakah anda respect siapapun itu yang anda respect coba anda perhatikan baik-baik yang diperhatikan apa halo oh kakek ya orang yang menginspirasi yes gede thank you sahir respect ibu mantap nah coba anda perhatikan baik-baik kalau anda respect ibu respect kakek eh respect orang tua respect suami mungkin saya bisa bisa jamin 100% nggak mungkin karena hanya satu kejadian langsung membuat anda respect bisa jadi ada ratusan hal kecil yang menjadi kebiasaan orang ini yang membuat anda hormat dan respect kepada suami anda istri anda anak anda atau bahkan orang tua anda gitu ya demikian juga dengan leadership ratusan kebiasaan baik puluhan kebiasaan baik puluhan kebiasaan kecil yang baik yang membuat anda merespek leader tersebut dan akhirnya mengingat menjadi sebuah leader yang positif jadi teman-teman karena leadership adalah mengumpulkan kebiasaan positif dan menunjukkan kebiasaan anda adalah kebiasaan yang natural bukan hanya karena oh dia ini lagi udah dikasih jabatan aja dia bagus nih giliran udah nggak nggak bagus ada sebagian orang gini giliran belum menjabat sifatnya baik banget saat menjabat sifatnya jelek banget ada yang begitu ya ada orang yang dulu pada saat kita masih berteman sifatnya asik banget temenan enak ya begitu jadi bos bu ilah sombongnya amit-amit teman-teman itu akan membuat orang menjadi hilang respect tetapi ketika anda berteman dan menjadi leader tetap anda memiliki kebiasaan yang baik respect itu akan terbentuk itu yang pertama ya kebiasaan positif yang banyak bukan kebiasaan positif yang sedikit oke kebiasaan positif apa yang anda suka dari leader anda oke silahkan anda komen juga kebiasaan-kebiasaan positif apa yang anda suka dari orang tua anda silahkan di komen supaya teman-teman kita bisa belajar kalau orang tua saya saya paling suka kebiasaan positif mereka adalah mengingatkan bahwa kita harus bersyukur ya orang tua saya ada guru yang saya respect adalah karena selalu mengingatkan saya untuk menganggap serius semua pelajaran menganggap serius semua pelajaran itu harus serius lu harus serius respect saya disitu ada yang saya respect seorang business coach yaitu bahwa kita kalau ingin menjadi seorang business coach tidak boleh hanya bisa bicara tapi harus tahu cara melakukan itu menurut saya top dan keren banget saya bisa mengajarkan Six Sigma tapi saya juga bisa menjalankan project Six Sigma saya menjalankan project Six Sigma di kantor saya ada yang bilang oh saya ngajarin marketing saya bukan hanya bisa ngajarin saya bisa melakukan marketing saya bukan hanya bisa apa ngajarin orang caranya mempromosikan saya bikin majalah gitu ya saya bikin buku saya publish buku wah jadi membuat apa yang saya ajarkan sesuatu yang valid ya nah teman-teman apa yang paling anda suka dari orang-orang yang anda respect kebiasaan apa yang paling anda suka sedekah sedekah kebanyakan memberi memberikan pembelajaran yang positif kebahagiaan dalam hati yes keren suami nah yang kedua adalah kemampuan atau keahlian keahlian dan kemampuan adalah hal yang paling positif mendukung kebiasaan jadi anda udah kebiasaannya baik eh kemampuannya bagus masaknya jago ya bikin bikin iklannya bagus atau anda punya skill lain misalnya contohnya anda kalau boxer anda boxer yang bagus gitu ya jujur jujur mungkin ya jadi kebiasaan ditambah dengan keahlian akan menghasilkan respect yang keren gitu jadi kalau anda sebagai seorang leader mau mau atau tidak mau mau nggak mau anda harus mau belajar menambah ilmu baru berkarya punya sesuatu yang dibanggakan ya kalau saya sama anak saya saya ini punya kebiasaan yang buruk zaman dulu yaitu begini kalau saya mau sesuatu saya pengen belajar sesuatu yang penting saya tahu abis itu saya pindah ke yang lain misalnya contohnya oh bisa main gitar belajar gitar udah ngerti udah tinggalin tuh belajar drum oh udah tahu oh begini saya udah ngerti pindah lagi jadi tidak ada satu yang tuntas sampai satu hari saya berpikir harus ada sesuatu yang membuat saya itu menguasai satu hal itu apa marketing dan leadership marketing dan leadership marketing dan leadership adalah hal yang menurut saya kalau kita berbicara saya bisa sharing banyak hal mengenai marketing banyak hal tentang leadership ya dan marketing dan leadership dikombinasikan menjadi sebuah sistem atau kita sebutnya sistemasi nah kalau anda punya keahlian dan keahlian itu sangat-sangat penonjol leader anda anda akan menjadi leader yang dihormati atau direspek kalau ada pertanyaan gak takut gak ragu bertanya ke anda karena anda menguasai dan rata-rata leader yang menguasai punya kecerdasan emosi yang bagus karena menguasai tidak merasa diancam tidak merasa ditekan begitu ya kalau dia tidak menguasai lalu banyak pertanyaan wah dia merasa tertekan lalu kemudian stres oke yang ketiga adalah karisma apa yang membuat orang berkarisma ada yang tahu gak apa yang membuat orang berkarisma apa yang membuat seorang apa namanya seorang leader itu berkarisma ada yang tahu misalnya Pak Jokowi berkarisma atau ketemu siapa berkarisma ketemu ini berkarisma ada yang tahu gak kenapa ada yang tahu apa yang melahirkan karisma menurut saya karisma dilahirkan karena selesai dengan dirinya sendiri dia tidak lagi iri dengan orang lain dia tidak kesel dengan dirinya sendiri dia tidak merasa terancam dengan lingkungannya tidak membanding bandingkan dengan orang lain ada orang yang lebih baik orangnya tidak apa namanya ada orang yang lebih baik dari dia dia tidak sirik ada orang yang lebih hebat dia tidak merasa terancam ya teman-teman ketika anda melakukan atau ketika anda memiliki atau memiliki orang yang berkarisma rata-rata mereka selesai dengan diri sendiri menguasai yang namanya self-mastery ya menguasai self-mastery jadi 3 hal ini semoga bisa memberikan teman-teman manfaat yang bisa mengingatkan lagi menjadi seorang leader yang efektif menjadi leader yang lebih baik besok tanggal 2 dan 3 ada workshop tentang leadership high impact leadership salah satu topik yang akan saya bahas adalah ada 15 self-discovery questions ada 15 self-discovery yang bisa membuat anda memiliki kemampuan karismatik 15 pertanyaan ini membantu kita oh ternyata ini loh yang membuat saya lebih berkarisma dalam leadership saya kalau anda ingin belajar kalau besok sudah habis ya mungkin next time tapi kalau anda ingin tahu apakah masih available atau tidak anda bisa hubungi 08-111-59-59-79 08-111-59-59-79 siapa tau masih ada tempat mesti cek sama tim saya oke so thank you so much itu 3 hal tadi yang bisa membuat anda menjadi leadership leader yang lebih di respect satu kebiasaan baik dua kemampuan yang baik tiga karisma yang baik thank you so much saya Tom MC Ifle salam pencerahan